Perusahaan Otobis Lorena, atau biasa disebut Jenderal Hijau di kalangan Bismania Indonesia, merupakan salah satu perusahaan otobis yang sudah cukup lama malang melintang sebagai moda transportasi bis antar kota antar provinsi. Pada beberapa tahun yang lalu, perusahaan otobis Lorena dapat dikatakan sebagai salah satu perusahaan otobis yang merajai jalanan khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Ratusan bis dengan warna khas hijau putih, banyak berseliweran di atas aspal jalur Pantura dan Sumatera, mengantarkan para penumpang ketujuannya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, di mana persaingan perusahaan otobis antar kota antar provinsi semakin ketat, sinar Lorena semakin hari semakin meredup. Banyak kalangan pengguna moda transportasi bis, yang berpendapat bahwa meredupnya sinar Lorena sebagai penyedia moda transportasi bis, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, salah satu alasannya dikarenakan sudah banyak unit bisnya yang butuh peremajaan. Terlambatnya peremajaan armada bis, mengakibatkan banyaknya para penumpang setia dari Lorena, yang akhirnya berpindah untuk menggunakan penyedia layanan bis lain, yang memiliki armada bis lebih baru. Tidak dapat dipungkiri, bahwa armada bis yang baru atau terlihat baru, akan lebih memancing minat para penumpang, sebagai pertimbangan dalam pemilihan armada bis. Saat ini sudah banyak perusahaan otobis di Indonesia, yang memiliki armada bis dengan kabin slipper, baik untuk melayani trayek akap atau antar kota antar provinsi, maupun untuk bis pariwisata. Fenomena bis dengan kelas slipper ini, semakin hari memang semakin meningkat, seiring dengan semakin berkembangnya jendela informasi melalui sosial media, sehingga lebih banyak pengguna moda transportasi bis, yang mengetahui keberadaan bis dengan kelas slipper. Pada beberapa trayek bis akap, ada karakteristik penumpang, di mana terdapat segmen penumpang yang lebih mementingkan kenyamanan dan kemewahan, pada pilihan armada bisnya. Sebut saja trayek bis akap Jakarta-Solo, dan trayek bis Jakarta-Surabaya-Malang. Pada kedua trayek ini, memang dikenal tersedia layanan bis dengan tingkat kemewahan di atas rata-rata. Sebagian penumpangnya, selalu memilih armada yang nyaman dan mewah. Maka sudah tidak aneh lagi, jika pada kedua trayek bis akap ini, beberapa perusahaan otobis menerjunkan armada bis termewahnya. Melihat perkembangan dunia moda transportasi bis yang cukup cepat, akhirnya pihak manajemen Lorena mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat, untuk segera melakukan peremajaan bis-bisnya, khususnya yang melayani jalur bis antar-kota antar-provinsi. Selain itu, fenomena tren bis dengan kabin slipper, tidak lepas dari pantauan pihak manajemen Lorena. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan dari manajemen Lorena, untuk membuat bis slipper pertamanya. Bis slipper pertama ini, sedang dalam tahap finishing di karoseri Laksana Ungaran. Bis SR2 suite kelas buatan karoseri Laksana, dengan kelir berwarna hijau, akan segera mengaspal tidak lama lagi. Dalam suatu unggahan di sosial media Instagram, terlihat proses finishing dari bis suite kelas pertama Lorena. Kehadiran bis terbaru dari perusahaan otobis Lorena dan Karina ini, memang sudah banyak dinantikan oleh para fans bis hijau, yang jumlahnya cukup banyak. Peremajaan bis-bis Lorena dan Karina, memang terlihat cukup perlu dilakukan, untuk bisa bersaing dengan perusahaan otobis lainnya. Kita tunggu dirilisnya bis terbaru Lorena dan Karina, dari karoseri Laksana. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.